Empat tanki kilang Pertamina Balongan kembali terbakar pada Kamis malam, namun pada pagi ini petugas berhasil mencinakan api. Sementara kantor humas Pertamina Balongan kembali di demo puluhan warga desa Sukaurib yang menuntut ganti rugi akibat rumah mereka yang rusak. Setelah sempat padam, api pada kilang balongan milik Pertamina kembali menyala pada Kamis malam. Api kembali menyala pada empat kilang minyak yang sudah padam. Melihat api kembali menyala, beberapa warga berhamburan keluar rumah. Jalan akses menuju Pertamina, Repaneri Unit 6 Balongan terpaksa ditutup kembali untuk menghindari jatuhnya korban. Tiga kilang minyak berhasil dipadamkan pada Kamis malam, sedangkan satu tanki lainnya pada Jumat pagi. Sebelumnya, Kamis siang, puluhan emak-emak warga desa Sukaurib berunjuk rasa mendatangi kantor humas Pertamina Repaneri Unit 6 Balongan. Kedatangan mereka untuk meminta ganti rugi karena ledakan yang terjadi di kilang Pertamina berdampak pada kerusakan rumah mereka. Menurut warga, selama terjadinya kebakaran pada kilang Balongan, warga desa Sukaurib belum pernah didatangi oleh pihak Pertamina untuk mediasi. Padahal beberapa warga mengalami kerugian seperti rumah mereka yang rusak dan juga sesak nafas akibat kepulan asap. Sekorib kenapa? Enggak pernah. Selalu diasingkan. Padahal yang bau buluan itu sekorib. Pada jatuh kelapon, terus gendeng asap pada pecah. Udah dapet? Belum. Belum dapet. Belum juga belum berhasil. Belum disurpaya. Belum disurpaya. Rumahnya deket enggak, Bu? Iya, pokoknya ada kuburan tuh, Pak. Oh, deket ya berarti ya. Iya, deket banget. Ya, harapannya pengen di... Itu, pengen di... apa, dibenerin gitu loh. Kasih bantuan. Pokoknya yang layaknya gimana gitu, jauh pantas lah. Para pendemo meminta perhatian serius dari pihak Pertamina terhadap warga desa Sukaurib yang juga ikut terdampak saat kebakaran kilang minyak Balongan. Dari Indra Mayu, Jawa Barat, Toi Skandar. AINews melaporkan. AINW, Jawa Barat, Toi Skandar.